Al-Fatihah 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 sehingga kita terus mengatakan sehingga kita tidak tahu tahlilan itu sobo Mbah Asim atau Mbah Fatih atau siapalah meskipun riwayat ini muhtalifah dari Mbah Asim pertanyaannya adalah kesannya yang membolehkan itu hanya lokal, nasional padahal zaman Bali sudah mengajarkan kita yang membolehkan ihda wa'amalil khairi ilal mayyit, yang membolehkan hadiah, yasin, fatihah tahlil kemal, yaitu itu adalah orang sekali beribnu temiyah dan ibn al-qayyim sehingga adekan kita pakai ilmiah yang diterapkan bali maksum kita ini merasa orang keren, orang global orang yang keren karena guru-guru kita bali maksum, mahamid biasa mentahlili, bah munawir semua mentahlili guru-gurunya di level ulama global ada ibn al-qayyim tapi karena kita tidak baca seakan-akan tahlilan itu hanya tradisi lokal yang tidak di ACC, tidak disetujui ulama kelas internasional padahal disini jelas diceritakan ibn al-qayyim saya pernah haji sama Mbak Mun diberitahu kalaupun Rasulullah pernah kunot sekali biasanya perdebatan kan oke Rasulullah pernah kunot tapi ahyanan pertanyaannya adalah setiap Nabi pernah melakukan sesuatu itu akan menjadi sunatan mutaba'ah apa enggak? tentu jawabannya iya Nabi meskipun melakukan kunot andaikan hanya sekali tapi karena pernah dilakukan Nabi maka kebaikan ini akan menjadi sunatan mutaba'ah sunat yang harus kita ikuti terus atau boleh kita ikuti terus jadi enggak boleh misalnya Rasulullah itu puasa Senin Kemis juga ahyanan tidak selalu Rasulullah itu tofa rokiban juga ahyanan bukan selalu tapi apa saja yang pernah dilakukan Nabi maka berstatus itu akan sunat ilayu min kiam